Di era saya lahir itu Sebenarnya ini masalahnya adalah penumpukan data Penumpukan data jadi Saya itu jatuhnya ketibanan nih Orang-orang yang melakukan aktivitas Entah mereka memiliki kepentingan-kepentingan Dalam segi pencarian uang Pencarian jodoh Dan ini juga data-data ini masuknya ke era-era Era-era Lego tahun-tahun yang sebelum kelahiran kita Jadi sebelum saya lahir itu Memang ada mungkin orang yang hidup di zaman dulu Dan saya masuk lahir di zaman sekarang ini Saya jadi bawa banyak data Dan tujuan-tujuan nih Yang mereka jadi banyak yang ibaratnya hampir kembar-kembar Dan hampir mirip-mirip kan Ada yang berusaha untuk mungkin menyamai saya Atau menyamai siapa yang lain Itu bisa kan jadinya Nah sekarang saya mau belajar tentang Apa sih fungsinya itu data yang benar dan akurat Data yang benar dan akurat Sesuai terstruktur sistematis Dan itu tidak memiliki resiko-resiko di masa akan datang Jadi itu data benar-benar data yang Bisa dipertanggungjawabkan di dunia dan di akhirat Karena ini menyangkut urusan Pertama kan kalau kita seorang programmer itu kategori statusnya Nikah atau tidak pernah menikah sama sekali sepanjang hidupnya Atau pencarian mungkin yang kasus-kasus yang jiwa-jiwanya Ini lahir kembali untuk mencari Kekasihnya Atau suami atau istrinya Yang di zaman dulu Kita kan sebagai programmer itu Berhubungan dengan banyak data Nah kebetulan saya lahir nih Dengan penumpukan data saya ketibanan Ibaratnya ketibanan orang-orang yang sudah pernah menikah Dan ibaratnya Ilegal-ilegal Jadi saya diserupai dengan orang-orang yang sudah pernah menikah Dan sudah punya anak Padahal sama sekali saya tidak pernah melakukan aktivitas Melahirkan atau menikah atau apapun Jadi tidak ada yang namanya Itu apa Ini kembarannya Walaupun kembar statusnya kan berbeda Saya tidak pernah merasakan sama sekali Kemungkinan saya juga tidak akan pernah menikah di era sekarang nih Karena nanti jadi apa Dan juga tidak pernah punya anak Karena kemungkinan juga ini Karena takdir saya itu berbeda dari yang lain Saya itu berhubungan dengan alam semesta ini Alam semesta Jadi apa fungsinya data Data itu adalah yang pertama Ketika orang itu tidak diakui oleh keluarganya Mungkin ada yang tidak diakui oleh keluarganya Mereka akan berpindah status Menjadi riwayat nih keluarga kaya nih Keluarga kaya Saya tidak mau mengakui keluarga yang miskin dari orang tua saya Jadi dia berubah dan dimodifikasi Menjadi mungkin lebih baik, lebih cantik Dan status riwayat juga berubah Itu salah karena masalah satu Keuangan Keuangan yang menyebabkan mereka jadi berpindah Berpindah keluarga Jadi dari keluarga miskin jadi keluarga kaya Untuk mencapai kenyamanan Dan juga dia bisa juga dengan status menikah Agar dia mendapatkan kenyamanan hidup Sebenarnya kalau orang mendapatkan kenyamanan hidup Yang pertama kerja keras dari diri sendiri Walaupun orang tidak menikah sama sekali Kerja keraslah yang bikin mereka jadi bisa nyaman hidupnya Jadi kerja keras dan dia mempunyai motivasi yang tinggi Untuk merubah pola pikir menjadi benar dan akurat dan sistematis Dan berani untuk menunjukkan dan menolong orang lain dan juga menolong untuk dirinya sendiri Jadi itu adalah kuncinya Jadi gini Ada orang yang ibatnya dibuang nih Karena dia Atau dia pindah keluarga menjadi keluarga kaya Tapi akhir kata dia juga akan Stuck Stuck jiwanya Stuck badannya Stuck fisiknya Stuck semuanya Akan menjadi punuk saya bilang Seperti itu Makanya Saya bikin ID card number otomatik yang benar Kita berani benar Kita berani akurat Kita berani sistem Nah disitu nanti kalau orang misalnya nih Ada keluarga yang tidak mau mengakui Atau membuang dari keluarga mereka Mereka dilindungi oleh negara Walaupun mereka statusnya masih mengakui keluarga lamanya Tidak perlu mereka merubah ganti-ganti status Karena mereka tidak memiliki uang Tidak memiliki kekayaan Mereka akan dilindungi oleh negara Dan dididik Dan diedukasi dengan baik Dan dirawat Dan menjadi Ibaratnya Kita menjadi Packagingnya jadi bagus gitu Dari SDMnya Tapi tetap dia berani jujur Saya mengakui keluarga lama Walaupun mungkin yang keluarga lama Membuang saya Saya tidak merubah Sisi lah Orang tua saya Merubah keluarga saya Saya tetap menjadi diri saya sendiri Itulah penting aja Jadi kalau misalnya Keluarganya yang sudah membuang-buang Keluarga kandungnya sendiri Kita tidak mempertemukan lagi nih Karena ada tuh keluarga kandungnya Atau yang jahat Tidak membuang Karena mungkin dia Membawa kesialan atau apa Nah itu yang dilindungi oleh negara Dan kita didik Dan kita bina dengan baik Tapi dia tetap Mempunyai riwayat data aslinya Dari lahir Walaupun Dari Keluarga lamanya Dan dia tidak bisa Dan dia juga Tidak bisa Yang pindah-pindah Modifikasi Jadi keluarga baru Kalau memang Adopsi di keluarga baru Kalau memang bukan dari Apa Pestujuan dari Kedua belah pihak Menyangkut urusan negara Kalau pindah keluarga itu Lirian Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!